Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan selalu menantikan kekancutan cerita dari Bang Oyan? Udah siap kancut? Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di kediamannya Xiaoyan berniat untuk segera mengabdikan dirinya dalam pemurnian pil pengusir racun Namun Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam sepertinya Xiaoyan tahu mengapa tidak ada yang menerima hadiah dari ramuan ini Xiaoyan pada saat ini menganalisis setelah Xiaoyan memahami semua resepnya Xiaoyan bergumam bahwa bagi alkemis dengan level yang lebih tinggi Sesungguhnya ramuan ini tidaklah sulit dan hanya sedikit rumit Oleh karena itu dengan hadiah imbalan yang diberikan orang-orang dengan tingkatan alkemis tinggi benar-benar merasa hal tersebut Tanyalah buang-buang waktu Menyempurnakan ramuan ini tidaklah sulit tetapi benar-benar dibutuhkan banyak usaha dan ketekunan Waktu yang dibutuhkan juga cukup lama dan peluang peberhasilannya tidaklah terlalu tinggi Xiaoyan lanjut menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini memantapkan dirinya Xiaoyan segera mengeluarkan kuali yanmu dan pada saat ini Xiaoyan tidak memutuskan untuk menggunakan jantung api Xiaoyan menggunakan sumber apinya sendiri untuk mulai memurnikannya Untuk ramuan tingkat ini api bukanlah kunci dari pemurnian Sebaliknya kesulitan sebenarnya dari 500 pola ramuan adalah kekuatan spiritual yang tinggi Setelah beberapa analisis pada akhirnya Xiaoyan segera mulai memurnikan bahan-bahan obat yang telah Xiaoyan beli Ada puluhan ribu bahan obat di hadapan Xiaoyan yang tersusun rapi Ramuan tingkat ini tidak dapat dimurnikan sesuka hati dan Xiaoyan benar-benar harus mengikuti resepnya Pada akhirnya dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di tingkat D Meskipun ada puluhan ribu bahan obat di tangan Xiaoyan, semuanya pada saat ini berjalan dengan lancar Xiaoyan membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk memadukan semua bahan obat Puluhan ribu bahan obat ini disempurnakan selangkah demi selangkah oleh Xiaoyan Pada akhirnya ramuan-ramuan ini benar-benar telah dikondensasi di tengah-tengah kuali obat Terlihat ada cairan seukuran kepalan tangan dengan cahaya yang berwarna-warni dan aroma obat yang kuat Aroma obat yang kuat ini benar-benar meluap ke seluruh pavilion Sementara itu Xiaoki dan Lei Ji pada saat ini juga tidak menganggur Xiaoki pada saat ini berlatih dengan menggunakan pedang miliknya Sementara Lei Ji sedang terlihat duduk bersila Lei Ji menghabiskan hampir sebagian waktunya untuk meningkatkan kultivasinya Lei Ji bisa merasakan dengan jelas bahwa origin ki di tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan naik Namun meskipun begitu karena Lei Ji bukanlah orang dari dunia sensi Peningkatan kekuatannya ini benar-benar sangat lambat dan Lei Ji Hana bisa menghala nafas Begitu aroma obat ini menyebar Lei Ji dan Xiaoki mau tidak mau benar-benar menghirup udara dalam-dalam Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit ketika Xiaoyan mengontrol suhu dari nyala api Cairan seukuran kepalan tangan pada saat ini perlahan-lahan kembali terkondensasi seiring berjalannya waktu Pada akhirnya cairan obat ini perlahan-lahan menyusut hingga berubah menjadi seukuran ibu jari Begitu cairan obat pekat ini memadat ramuan berlubang tiba-tiba muncul dari dalam api Dengan suhu dari nyala api yang tinggi pada akhirnya ramuan secara bertahap mulai menjadi bulat Aroma dari ramuan ini juga benar-benar menjadi semakin kuat dan menyebar ke pavilion yang lebih luas Pada saat yang sama kekuatan spiritual Xiaoyan di keadaan di pada saat ini juga menyebar Garis api seketika muncul pada pil yang bundar di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat Xiaoyan pada akhirnya segera menembus 100 garis dan kompleksitas Xiaoyan pada saat ini berjalan dengan lancar Hanya tinggal permasalahan waktu sebelum akhirnya pil benar-benar akan segera berhasil dimurnikan Kekuatan spiritual Xiaoyan ini juga benar-benar menyebar ke segala arah Semua orang yang berada di pavilion di sekitar pada saat ini segera menatap ke arah di mana Xiaoyan berada Kekuatan spiritual adalah sesuatu yang paling penting bagi seorang alkemis Oleh karena itu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan akan menarik perhatian dari para alkemis yang berada di sini Di antara banyaknya pavilion tentu saja ada juga banyak alkemis yang pada saat ini sedang berkumpul Mereka juga pada saat ini dikejutkan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat mendominasi Percakapan di antara mereka pada akhirnya segera dimulai Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ini benar-benar sungguh aneh Ternyata ada juga kekuatan spiritual di keadaan di yang lain yang telah muncul Ia khawatir orang ini juga akan berpartisi sapi di dalam kompetisi Ramuan Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa para alkemis yang muncul kali ini sangat kuat Ia juga mendengar bahwa bahkan alam spiritual pada saat ini telah datang Kekuatan spiritual mereka juga benar-benar lebih kuat dan menakutkan Meskipun pencapaian api mereka sedikit lebih rendah Tetapi kekuatan spiritual absolut mereka benar-benar dapat menyempurnakan Ramuan terbaik Salah seorang lainnya pada saat ini menganggukkan kelapanya dan mulai ikut terjun dalam percakapan Sosoknya mendengar bahwa ia juga mendengar kompetisi Ramuan ini benar-benar tidak biasa Selain hadiah dalam peraturan kompetisi ada juga hadiah misterius Mungkin itulah sebabnya para alkemis kuat ini tertarik untuk berpartisi sapi Banyak orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria Sementara itu pada akhirnya 10 hari lagi telah berlalu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kuali obat yang berada di hadapannya Ramuan dari pengusir racun pada saat ini benar-benar telah memiliki banyak lapisan pola di dalam api Aroma dari ramuan yang dipancarkannya juga benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya Persyaratan untuk pil pengusir racun ini adalah 500 pola dari pil Tetapi pada kenyataannya Xiaoyan telah memadatkan lebih dari 800 pola di dalam pil tanpa menyadarinya Namun Xiaoyan pada saat ini masih belum ingin berhenti karena Xiaoyan masih merasa pil ini masih bisa untuk disempurnakan Xiaoyan yang selalu mengejar kesempurnaan dalam alkemis pada saat ini masih terus-menerus memadatkan pil tersebut Pada akhirnya setelah beberapa saat mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit Hanya selangkah lagi dari kesuksesan ketika ramuan pada saat ini akan mengembun Namun bersama dengan hal tersebut terdengar suara gemuruh dan petir setebal mangkuk tiba-tiba bergetar Dengan gemuruh yang sangat kuat petir ini seketika menyambar menuju ke dalam kuali obat Guntur yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang ekstrim pada saat ini mengalir ke dalam ramuan yang dimurnikan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit dan tersenyum sebelum akhirnya bergumam bahwa hanya petir seperti itu benar-benar ingin menghancurkan ramuan Xiaoyan Setelah selesai berbicara kekuatan petir yang dituangkan ke dalam kuali pada saat ini segera dicampur dengan kekuatan petir milik Xiaoyan Kekuatan Guntur yang menakutkan pada saat ini benar-benar membuat Guntur yang akan menghantam pil Xiaoyan terlihat ciut Pada akhirnya ramuan yang berada di dalam kuali juga berhenti bergetar dan sedikit terdiam untuk sesaat Namun tak lama kemudian pada saat ini ramuan kembali bergetar Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah pil yang baru saja dibentuk di dalam kuali dan bersamaan dengan hal tersebut Pil ini tiba-tiba berubah menjadi cahaya pelangi yang melesat keluar dari kuali obat dengan kecepatan yang sangat cepat Adegan yang tiba-tiba ini benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini hampir tidak bisa bereaksi Xiaoyan pun segera menggerakkan tubuhnya dan terbang dengan cepat untuk meraih pil Begitu Xiaoyan pada saat ini berusaha menangkap pil Tentu saja apa yang dilakukan oleh Xiaoyan diperhatikan oleh semua orang yang berada di pavilion Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan pada akhirnya berhasil menangkap pil tersebut Xiaoyan lanjut melapisi api tersebut dengan api sebelum akhirnya memasukkan pil tersebut ke dalam botol batu giyok Xiaoyan lanjut kembali ke ruangannya dan pada saat ini Xiaoyan menghala nafas Setelah 20 hari pemurnian Xiaoyan pada akhirnya berhasil menyempurnakan pil pengusir racun tingkat 8 tingkat suci Setelah menyelesaikan semuanya Xiaoyan pada saat ini segera memanggil Xiaoyan untuk segera datang Sosok Xiaoyan pun segera muncul dengan cepat di hadapan Xiaoyan Reaksi pertamanya ketika Xiaoyan memanggilnya ia berpikir Xiaoyan pasti gagal memperbaiki ramuannya Xiaoyan sudah sangat lama berada di tempat ini dan tentu saja mengetahui banyak informasi mengenai pemurnian Waktu pemurnian dari ramuan tingkat suci tingkat 8 pada dasarnya berkisar lebih dari beberapa bulan Bahkan ada juga yang menyelesaikannya dalam waktu beberapa tahun Oleh karena itu dengan Xiaoyan yang memanggilnya dalam waktu 20 hari Diperkirakan pemurnian Xiaoyan mungkin telah mengalami kegagalan Sosoknya pada akhirnya menangkupkan tangan ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya Apakah pemurnian ramuannya tidak berjalan dengan baik Jika tuan memerlukan bahan obat maka Xiaoking akan mengirim orang untuk membelikannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan lanjut membuka talapak tangannya dan botol batu giyok pada saat ini segera muncul Xiaoyan lanjut berkata kepada Xiaoking bahwa ramuan tersebut telah disempurnakan Oleh karena itu bisakah mereka pada saat ini pergi dan segera mengambil hadiahnya Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoking pada saat ini benar-benar terjekut Rasa ketidakpercayaan pada saat ini terpancar di matanya Sosoknya pada akhirnya mengangkat alisnya ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Keterampilan pemurnian obat dari tuan benar-benar menakjubkan Ia mampu menyempurnakannya dengan sangat cepat dan dengan tingkat pemurnian seperti ini Sepertinya resep dari pil tingkat dewa seharusnya tidak akan menjadi permasalahan untuk dimurnikan Xiaoyan menganggukkan kelapaknya sambil tersenyum dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan kali ini Akan mendapatkan resep dengan nilai hadiah yang lebih tinggi untuk dimurnikan Xiaoking pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera membawa Xiaoyan kembali ke arah pohon cemara pencari obat Begitu sampai di depan pohon cemara Pria yang sebelumnya menyambut Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terjekut Xiaoyan pada saat ini langsung menyerahkan ramuan yang telah ia sempurnakan kepada pria tersebut Di tengah tatapan keterkejutannya pria itu mengambil botol dengan penuh hormat Sosoknya segera mengevaluasi ramuan yang pada saat ini dibuat oleh Xiaoyan Pria itu pun mendesis dingin setelah ia membuka botol giyok dan meletakkan ramuan di atas lapak tangannya Melihat reaksi si pria yang sedikit terkejut Xiaoyan pada saat ini bertanya apakah ada permasalahan Si pria yang kaget pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya kembali tersadar mendengar pertanyaan Xiaoyan Sosoknya juga pada saat ini segera berkata bahwa tidak ada permasalahan Hanya saja ramuan yang disempurnakan oleh tuan terhormat telah jauh melebihi persyaratan dari hadiahnya Ramuan ini memiliki lebih dari 800 pola dan nilainya telah mencapai tingkat ke sembilan dari tingkat suci Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan yang berada di samping juga pada saat ini terlihat terjekut Sementara itu si pria pada saat ini kembali mulai berkata bahwa ia khawatir jika pil ini dilelang Mungkin hal tersebut akan segera mendapatkan biaya lebih dari 500 juta pil origin Tuan terhormat benar-benar memiliki keterampilan pemurnian obat yang sangat baik Oleh karena itu ia menyarankan agar tuan pada saat ini segera mengambil tingkatan hadiah yang lebih tinggi Xiaoyan pun tersenyum tipis dan mengangguk dan lanjut berkata bahwa memang itu yang pada saat ini diinginkan oleh Xiaoyan Si pria pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya segera menyerahkan hadiah 500 juta pil origin ki kepada Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa tuan terhormat pada saat ini memiliki kemampuan untuk memurnikan ramuan tingkat dewa Oleh karena itu tuan pada saat ini dapat memilih hadiah dengan tingkat kesulitan bintang 3 atau bahkan bintang 4 Harga dari hadiahnya berkisar antara 1 hingga 5 miliar Tuan pada saat ini bisa menentukan ramuan apa yang akan lanjut dimurnikan oleh tuan Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan setelah pengalaman ini Xiaoyan menjadi lebih berani untuk memurnikan pil yang lebih tinggi Setelah merenung sejenak pada akhirnya Xiaoyan mulai berbicara Xiaoyan pada saat ini bertanya dengan lembut apakah ada ramuan yang memiliki tingkatan bintang 5 untuk dimurnikan Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini banyak alkemis di sekitar seketika menoleh untuk memandang ke arah Xiaoyan Sementara itu si pria pada saat ini sedikit terkejut dan menjawab dengan sedikit keraguan Si pria menjelaskan tentu saja ada dan apakah tuan ingin mencoba hadiah perburuan tingkat bintang kelima Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya segera mengangguk sedikit Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan memiliki kemampuan untuk memurnikan obat ini atau tidak Xiaoyan masih perlu mencobanya untuk melihat tingkat pemurnian obat apa yang pada saat ini dikuasai oleh Xiaoyan Xiaoyan Sementara itu si pria pada saat ini kembali mulai menjelaskan setelah Xiaoyan mengutarakan niatnya Sosoknya berkata bahwa karena jumlah hadiah obat tingkat kesulitan bintang 5 ini tidak banyak Para tamu terhormat akan dapat memilih resep apa yang pada saat ini ingin dimurnikan oleh dirinya Namun karena resep dari bintang 5 ini juga sangat langka maka mereka perlu menandatangani perjanjian rahasia Jika ramuan tersebut berhasil disempurnakan maka memori resep ini tidak akan terhapus dari ingatan sang alkemis Namun sebaliknya jika ramuan tidak berhasil dimurnikan maka mereka akan segera menghapus resep tersebut dari ingatan sang alkemis Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung sambil berpikir ketika mendengar hal ini Xiaoyan menyadari bahwa hal ini bisa dimaklumi karena resep dari ramuan ini benar-benar sangat langka Oleh karena itu Xiaoyan segera mengangguk menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh si pria Melihat Xiaoyan yang memberikan persetujuan si pria pada saat ini segera mengeluarkan selembar kertas Si pria pada saat ini menyerahkan kertas tersebut kepada Xiaoyan dan Xiaoyan segera menerima kertas yang berisikan tulisan dari belasan resep Xiaoyan pada saat ini langsung membaca satu per satu resep yang tertulis di atas kertas Setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat salah satu resep yang tertulis Resep ini adalah resep untuk memurnikan pil pengusir racun api abadi Terlebih lagi persyaratan untuk memurnikan hal ini juga bahwa seseorang harus memiliki api abadi Xiaoyan tanpa sadar segera menggumamkan nama pil tersebut membuat si pria pada saat ini tertegun sejenak Sosoknya lanjut menggelengkan kelapanya dan pada saat ini mulai lanjut berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa mereka mengurutkan tingkat kesulitan ramuan ini secara umum Ia juga pada saat ini harus memberitahu tuan bahwa resep ini benar-benar tidak akan mudah untuk dimurnikan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini seolah-olah budek dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan lanjut menunjuk ke arah pil tersebut dan bertanya ke arah si pria Xiaoyan lanjut bertanya bisakah ia memberitahu Xiaoyan secara singkat apa yang dimaksud dengan pil pembersih racun api ini Si pria pada saat ini kembali tertegun sebelum akhirnya balik bertanya apakah tuan menyukai ramuan ini Ramuan ini memang agak istimewa tetapi kesulitannya benar-benar sangat tinggi Oleh karena itu ia pada saat ini menyarankan agar tuan untuk memilih ramuan lainnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih acuh tak acuh Menyadari bahwa persyaratannya bisa dilakukan oleh Xiaoyan Maka Xiaoyan pada saat ini tentu saja akan memilih ramuan ini Sementara itu melihat Xiaoyan yang antusiasi pria pada saat ini segera mulai kembali berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa pil pengusir racun api ini memiliki persyaratan yang sangat wajib Seorang alkemis hanya dapat memurnikan ramuan ini jika ia memiliki jantung api legendaris Jika sang alkemis tidak memilikinya maka tidak akan bisa memurnikan ramuan tersebut Selain itu hadiah untuk pil ini juga telah ditempatkan selama ribuan tahun Namun jika seorang alkemis bisa memurnikannya maka ia akan mendapatkan hadiah 5 miliar pil orijin Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin yakin untuk memilih ramuan ini Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa sepertinya ramuan ini terkait dengan jantung api abadi Hanya jantung abadilah yang bisa menyebarkan titik api miliknya dan mengambil energi dari orang lain Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada api abadi apakah ia memiliki kesan dengan ramuan ini Setelah sedikit terdiam dan merenung api abadi pada akhirnya segera menjawab pertanyaan Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa di sepanjang zaman ada begitu banyak orang kuat yang ingin ia mengenali mereka sebagai tuannya Orang-orang ini pernah membuat api abadi kesal oleh karena itu mereka meledak dengan api terkuat Api yang terpancar di tubuh mereka menyerang semua meridian dan daging di tubuh mereka Jiwa mereka juga tidak terlepas dari serangan dan mereka semua benar-benar dihancurkan Jika ia tidak salah mengingat mungkin ada ratusan orang yang telah meninggoy akibat api abadi miliknya Selain itu ada juga beberapa yang pada akhirnya berhasil melarikan diri Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapaannya dan mulai lanjut berbicara Xiaoyan berkata tetapi secara logika jika dalam jarak tertentu Bukankah titik api tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada seseorang Api abadi pada saat ini segera menjawab bahwa sesungguhnya bukan itu permasalahan ya Sesungguhnya titik api keabadian ini juga akan bisa menjadi racun api Racun api ini akan terus menyerang tubuh dan jiwa seseorang sebelum akhirnya benar-benar menghabisinya Xiaoyan pada saat ini kembali menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh api abadi Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Sepertinya orang yang benar-benar ingin memurnikan pil ini adalah orang yang terkena titik api Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada jantung api jika Xiaoyan memurnikan ramuan ini dan mendapatkan hadiah 5 miliar Dengan begitu maka dapat dikatakan Xiaoyan mendetoksifikasi orang yang membutuhkan pil tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan api keabadian segera berkata bahwa ia mengabdi kepada Tuhan Ia akan memengatuhi semua perintah Tuhan dalam segala hal oleh karena itu semua keputusan berada di tangan Tuhan Xiaoyan pada saat ini terdiam dan sedikit merenung karena bagaimanapun juga Orang-orang yang telah terpengaruh oleh jantung api abadi ini pasti telah melakukan sesuatu yang sangat berlebihan terhadap api abadi Atau mungkin juga mereka benar-benar tidak memiliki syarat untuk menjadi Tuhan dari api keabadian hingga membuat api abadi marah Menghadapi api keabadian mereka yang ingin mendapatkan kekuatannya Benar-benar hanya akan berakhir dengan kegagalan setelah tidak memiliki kualifikasi Setelah menerima jawaban api abadi mata Xiaoyan pada saat ini kembali bersinar terang Xiaoyan menatap si pria dengan tatapan tegas Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan memilih pil pengusir racun api Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Baik si pria maupun Xiaoking pada saat ini benar-benar terjekut Si pria pada saat ini tanpa sadar kembali bertanya apakah Tuhan yakin? Bukankah ia sudah memberikan cukup detail kepada Tuhan? Bahkan jika Tuhan memiliki jantung api tetapi Tuhan juga harus memiliki api keabadian yang legendaris Xiaoyan pada saat ini masih dengan tegas menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh Xiaoyan memang itu Di bawah tatapan tegas Xiaoyan ini si pria pada akhirnya benar-benar tertegun Setelah beberapa saat si pria akhirnya mengangguk dan membiarkan Xiaoyan menandatangani perjanjian rahasia dengan esensi darah jiwa Ia lanjut menyerahkan kepada Xiaoyan selip batu giyok yang berisi ramuan dari pil pengusir racun api Begitu Xiaoyan menerima selip batu giyok ini Xiaoyan segera pergi ke penimpanan dari bahan obat Tanpa ragu-ragu Xiaoyan segera memberi bahan obat yang Xiaoyan butuhkan Seperti yang dikatakan di dalam resep bahwa kunci utama untuk memurnikan ramuan ini adalah api abadi Setelah mendapatkan semua bahan obat Xiaoyan pada akhirnya kembali ke pavilion pemurnian obat Kekuatan spiritual Xiaoyan segera menembus ke dalam selip batu giyok dan resep seketika mulai terpapar di benak Xiaoyan Xiaoyan seketika menyadari bahwa resep ini sesungguhnya tidak biasa dan sepertinya itu berasal diri tangan seorang alkemis yang sangat kuat Bahan obat yang digunakan juga sangat indah dan dapat memberikan efek yang paling besar serta memiliki efek tambahan yang baik Setelah memeriksa semua resepnya Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan seketika menyadari bahwa akan sangat mudah bagi Xiaoyan untuk memurnikan ramuan ini Sementara itu bersamaan dengan Xiaoyan yang menerima resep tersebut Si pria yang awalnya terkejut pada saat ini segera bergegas menuju ke satu pavilion Pada saat ini di pavilion terlihat ada lima orang yang saling berdebat satu sama lain Si pria pada saat ini segera berteriak bahwa ia membawa laporan yang penting bagi para tetua Kelima sosok pada saat ini sama sekali tidak mendakapi si pria dan masih terus saling berdebat Sementara itu si pria pada akhirnya segera berteriak untuk memberikan informasi yang ia bawa Si pria menjelaskan bahwa seseorang baru saja mengambil resep ramuan pil pengusir racun api Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, lima sosok yang pada saat sebelumnya berdebat pada saat ini sedikit terdiam Mereka pada saat ini tiba-tiba menoleh menetap ke arah si pria Salah seorang di antara mereka pada saat ini menegaskan ketika bertanya apa yang baru saja dikatakan oleh si pria Pria itu pun segera kembali melaporkan apa yang pada saat sebelumnya ia katakan Kelima sosok yang berdebat pada akhirnya segera mendekat menghampiri si pria Salah seorang di antara mereka dengan penuh keterkejutan bertanya siapakah sosok tersebut Si pria pada saat ini menjawab bahwa itu adalah seorang alkemis yang baru saja datang ke tempat ini Sosok lainnya pada saat ini segera bertanya level berapakah tingkatan alkemis yang dimiliki oleh sosok tersebut Pria yang membawa laporan pada saat ini terlihat berkeringat dingin merasakan aura yang terpancar dari kelima sosok ini Namun si pria tidak berani mengabaikan pertanyaan dari para sosok dihadapannya Si pria pada akhirnya segera menjelaskan bahwa orang tersebut telah menerima hadiah obat dengan tingkat kesulitan bintang 1 pada saat sebelumnya Setelah pemurniannya berhasil ia datang kembali dan ia benar-benar meminta ramuan pil pengusir racun api Mendengar hal tersebut kelima sosok ini pada saat ini kembali terdiam dan salah seorang di antara mereka mulai bertanya Sosoknya bertanya apakah ia tidak memberitahu orang ini mengenai persyaratan untuk memurnikan ramuan tersebut Si pria pada saat ini menangkupkan tangannya dan lanjut berkata bahwa ia telah memberitahu mengenai semua detailnya Tetapi orang ini bersikeras untuk mendapatkan ramuan tersebut Oleh karena itu pada saat ini ia memutuskan untuk segera melaporkan hal ini kepada para tetua Menangkapi hal tersebut salah seorang dari 5 sosok yang merupakan seorang pria pada saat ini segera mulai berbicara Setelah menggelengkan kelapanya ia berkata sepertinya orang ini hanyalah seorang alkemis yang tidak punya otak Sementara itu pria lainnya yang bernama Song San pada saat ini segera mulai berbicara Dengan sedikit mengerutkan keninya ia berkata bahwa ketika orang tersebut menyempurnakan hadiah tingkat pertama Apakah si pria menemukan ada yang istimewa dari ramuan yang ia sempurnakan Si pria pun segera menjelaskan bahwa orang tersebut telah memurnikan pil pengusir racun Pil ini berhasil disempurnakan hanya dalam waktu 20 hari dan selain itu Si pria pada saat ini terdiam merasakan tekanan yang terpancar dari kelima sosok dihadapannya Sementara itu sosok yang bernama Li Song San pada saat ini benar-benar tidak sabar Sosoknya segera berteriak agar si pria jangan ragu untuk menceritakan semuanya Pria itu pun menghelak nafas dan pada saat ini mulai lanjut menjelaskan Sosoknya berkata bahwa pil pengusir racun ini membutuhkan 500 pola dari pilnya Namun pil yang dimurnikan oleh pria ini memiliki lebih dari 800 pola pil Kualitas pil yang dimurnikannya benar-benar telah mencapai tingkat suci tingkat ke sembilan Setelah selesai berbicara si pria segera menyodorkan botol batu giyok yang berisi pil yang baru saja dimurnikan oleh Xiaoyan Li Song San pun segera melangkah maju dan mengambil botol batu giyok tersebut Dua sosok lainnya pada saat ini ikut berkumpul dan mereka benar-benar sangat penasaran dengan pil yang baru saja dimurnikan oleh Xiaoyan Li Song San pada saat ini segera berkata bahwa jika orang tersebut memiliki jantung api abadi Pasti akan ada beberapa petunjuk dari ramuan ini Setelah selesai berbicara Li Song San perlahan menuangkan pil pengusir racun yang dimurnikan oleh Xiaoyan ke telapak tangannya Aroma pil yang sangat kaya pada saat ini segera memenuhi udara Beberapa sosok pada saat ini kembali maju untuk memperhatikan pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bergumam bahwa teknik alkemis orang ini benar-benar luar binasa Tingkat penyelesaian dari ramuan ini juga benar-benar sangat menakutkan dan ia sepertinya benar-benar alkemis tingkat tinggi Seorang pria tua lainnya yang bernama Ping Tong Fang pada saat ini segera mulai membuka melutnya Sosoknya berkata tidak sulit melihat kemampuan alkemis dari orang ini melalui pil yang baru saja ia buat Dapat dikatakan bahwa kekuatan spiritual orang ini benar-benar cukup kuat Jika kekuatan spiritualnya tidak mumpuni maka akan sangat sulit baginya untuk memadatkan lebih dari 800 pola ramuan Terlebih lagi waktu yang ia perlukan juga benar-benar sangat singkat hanya dengan memerlukan waktu 20 hari Sementara itu Li Song Song pada saat ini menecahkan lidahnya dan mulai berbicara Sosoknya berkata jika dilihat dari pilnya memang kemampuan alkemis dari orang ini cukup luar binasa Tetapi tidak ada jejak api abadi pada ramuan ini Sepertinya mereka harus menanyakan hal ini kepada penguasa istana Su Mei Setelah selesai berbicara, Li Song Song pada saat ini segera menyerahkan pil tersebut kepada pemimpin mereka yang bernama Su Mei Begitu Su Mei mengambil ramuan tersebut dari tangan Li Song Song pada saat ini lapisan api tiba-tiba muncul di telapak tangannya Sosoknya menutup matanya dan pada saat ini mulai menganalisis ramuan yang dimurnikan oleh Xiaoyan Dengan kekuatannya seolah-olah di dalam fikirannya bahan obat apa saja yang digubungkan oleh Xiaoyan benar-benar dapat terlihat Sesaat kemudian Su Mei pada akhirnya membuka matanya dan sedikit kekecewaan segera terlihat Su Mei segera berkata bahwa tidak ada api abadi di dalam ramuan ini Mendengar hal tersebut, Li Song Song pada saat ini bertanya jika begitu permasalahannya mengapa orang ini bersikeras untuk mendapatkan pil pengusir racun api Mungkinkah ia tidak mengerti mengenai detail yang diperlukan untuk memurnikan ramuan ini Menanggapi hal tersebut, Ping Tong Fang pada saat ini segera berkata mungkin saja ketika ia menyempurnakan pil sebelumnya Ia merasa bahwa ia tidak perlu menggunakan api keabadian hanya untuk menyempurnakan pil di tingkat seperti itu Sosok pria yang bernama Shetian Hua yang pada saat sebelumnya tidak berbicara pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa itu sangat mungkin Di sisi lain, Li Song Song pada saat ini segera memandang ke arah Su Mei dan mulai bertanya dengan sungguh-sungguh Sosoknya bertanya apakah yang mulia pada saat ini ingin ia pergi untuk menanyakannya secara langsung Empat sosok pada saat ini memandang ke arah Su Mei dan benar-benar menantikan keputusannya Bagaimanapun mereka berlima ternyata telah menderita racun api dari api keabadian Titik api ini telah menembus jauh ke dalam sum-sum tulang mereka Mereka benar-benar tidak memiliki banyak waktu oleh karena itu mereka tidak mungkin melewati kesempatan seperti ini Sementara itu mata Su Mei pada saat ini sedikit menyipit sebelum akhirnya sosoknya menghilangkan kelapanya Su Mei lanjut berkata bahwa mereka jangan terburu-buru untuk saat ini Jika orang ini benar-benar dapat menyempurnakan pil pengusir racun api Belum terlambat bagi mereka untuk mendatangi orang tersebut Semua orang pada akhirnya mengangguk setelah mendengar apa yang bercercah diputuskan oleh Su Mei Sementara itu Su Mei kembali berkata bahwa mereka hanya perlu mengirimkan seseorang untuk mengawasinya secara rahasia Mereka juga tidak boleh menyinggung orang ini dan jika ada di antara mereka yang melanggar Mereka akan segera dikeluarkan dari tempat ini Semua orang pada saat ini mengangguk dan mereka tidak lagi membuang-buang banyak waktu Mereka pada akhirnya segera mengirim seseorang untuk segera memberikan perhatian yang lebih kepada Xiaoyan Terima kasih telah menonton!